Intro Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia IJMI Orda Cianjur Jumat 13 Januari 2023 bertempat di gedung GGI PGRI Cabang Cianjur menggelar semiloka gerakan akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Cianjur diikuti dengan sosialisasi untuk pengurus IJMI Orda Cianjur berikut kita simak liputan selengkapnya IJMI Orda Cianjur Jumat 13 Januari 2023 menggelar semiloka gerakan akselerasi IPM Kabupaten Cianjur yang bertempat di gedung GGI PGRI Cabang Cianjur diikuti jajaran pengurus Dewan Pakar dan anggota dari latar belakang unsur pendidikan kesehatan dan ekonomi kaum muda IJMI dan keterwakilan pengurus Orsat IJMI Kabupaten Cianjur birokrat aktif maupun dari kalangan purna bakti semiloka digelar untuk memastikan bagaimana langkah-langkah strategis IJMI dalam rangka penguatan gerakan akselerasi IPM di Cianjur yang masih berkutat di posisi bontot ada banyak masukan dan aspirasi dari peserta semiloka yang akan dijadikan bahan kajian pengurus hingga ditemukan gerakan masif yang efektif dan efisien Alhamdulillah IJMI sekarang mencoba untuk mendukung terhadap program pemerintah dan rangka akselerasi peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur dan kita ingin bergerak dari mulai pemuda IJMI, Orsat IJMI setiap kecamatan dan juga IJMI Kabupaten dan kita harapkan semua bisa melakukan peran yang terbaik bagaimana mendukung IPM digugus-gugus kesatuan tugas yang ada di tingkat desa, di kecamatan, maupun di Kabupaten agar pelaksanaan atau implementasi daripada gerakan serta program yang sudah dikuncurkan dapat dilaksanakan secara baik dan sukses Ada masukan yang terbaru dari para peserta bahwa hasil kajian yang dilakukan oleh teman-teman ternyata dari sisi anggaran pun kita harus melakukan seoptimal mungkin kemudian melakukan alokasi belanjaan dalam bentuk belanja moda yang cukup memadai sehingga hasil daripada anggaran yang kita keluarkan dapat signifikan meningkatkan IPM yang kita harapkan kolaborasi gagasan IJMI bersama LPPM unsur dari Akademisi terus berperan memperkuat gerakan mengingat beratnya beban untuk menongkrak IPM Cianjur saat ini Pembang Taiswi yang diketahui Pak Imam kami juga berhasil terbakat sengaja mencoba dengan teman-teman kan belakangan ini gagasan awalnya salah satunya ISWI termasuk juga gagasan yang datang dari LPPM unsur sudah melahirkan konsep tentang gerakan gerakan akselerasi peningkatan IPM Kabupaten Cianjur jadi kami menawarkan konsep kami kira-kira karena begitu beratnya beban yang harus dipikulkan abut Cianjur, kompleknya masalah yang dihadapi dengan sasaran yang harus juga dengan IPM dan menawarkan satu-satu jalan kita harus berubah pendekatan dari pendekatan program semata program menjadi pendekatan sebuah gerakan dari semata kita berpikir rutin yang in-box kita harus keluar menjadi berpikir yang outback bahkan beyond the limit melampaui keterbatasan keberasangannya itu kira-kira inti gagasan yang hari ini kita coba sampaikan kembali hari ini tidak membahas apa formulasi strateginya karena itu sudah dicanangkan Pak Bapati tapi bagaimana keismi memperkuat dalam akal implementasinya Alhamdulillah tadi sudah banyak kesukan dari semuanya Cianjur, 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 Cianjur Pekan berikutnya 20 Januari 2023 Ijmi Orda Cianjur menggelar sosialisasi gerakan akselerasi IPM untuk pengurus Orsat Ijmi Orda Cianjur menyampaikan pokok-pokok pikiran dari hasil semiloka yang dilaksanakan beberapa waktu lalu Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV Terima kasih telah menonton! Tanpa Tia, Cianjur, Cianjur, Cianjur Terima kasih.